Di situ kami sudah menyebutkan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang Siddiq Nas DPDRI mendukung untuk diusulkan kembali masuk dalam daftar Rancangan Undang-Undang Perubahan Prolegnas Prioritas tahun 2023 dengan catatan dalam proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan Indonesia. Rancangan Undang-Undang Siddiq Nas tersebut memenuhi aspirasi, keinginan, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan. Itu catatan kami di hasil kesimpulan rapat kami dengan Kementerian Dikbud Meristek itu tanggal 27 September tahun 2022. Terima kasih telah menonton! 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 Tanjung Enim, Sumatera Selatan 17 November tahun 1973. Nah, mungkin bisa dimulai dengan cerita ketika ibu kuliah di fakultas hukum Universitas Diponegoro walaupun lahir dari Sumatera Selatan tapi kemudian merintis karir menjadi notarisnya di NTP kemudian aktif di bidang politik, pernah mencalonkan diri di DPRD Provinsi, tetapi yang akhirnya terpilih justru di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada pemilu 2019. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih, Pak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenapa saya bisa sampai ke Undip? Waktu itu saya menamatkan sekolah menengah pertamanya itu di SMA Negeri Tigiat Anjung Pinang Riau. Nah, saat itu SMA Negeri Tiga Tanjung Pinang Riau itu sekolah negeri baru yang pada saat itu ada undangan, ya. Undangan untuk istilahnya zaman dahulu itu PSSB, ya. Lupa saya singkatannya istilahnya kayak PMDK, Pak. Jadi, siswa berprestasi, lah. Akhirnya, waktu itu saya di, kebetulan Alhamdulillah, saya di SMA prestasinya bagus, mendapatkan, selalu mendapatkan ranking satu. Dan guru saya menyarankan untuk mengisi form, ya. Form yang disampaikan oleh Undip. Saat itu satu-satunya Undip yang memberikan kesempatan kita siswa SMA Tiga untuk ikut program prestasi tersebut. Dan Alhamdulillah, saya sebetulnya tidak tidak berpikiran bisa ke Undip, gitu. Karena saya bersama teman-teman sudah berencana waktu itu untuk berangkat ke Padang, ya. Karena saya mau masuk Universitas Andalas waktu itu. Nah, sudah persiapan ternyata pas mau berangkat besoknya saya kebetulan guru saya di dekat rumah wali kelas menghampiri bahwa saya diterima oleh Undip untuk jurusan hukum. Nah, itulah saatnya saya memberantalkan berangkat bersama teman-teman yang saat itu sudah lakukan istilahnya kita kumpul-kumpul di rumah saya, gitu kan. Nah, akhirnya saya diterima di Fakultas Hukum Undip pada saat itu. Itulah kenapa saya sampai kuliah di Fakultas Hukum Undip. Nah, untuk selanjutnya saya memang kenapa saya tadi pertanyaannya sampai menjadi anggota DPDRI Dapil Nusa Tenggara Barat, ya Pak, ya. Nah, waktu saya setelah S1 di Undip waktu itu saya berencana untuk menyambung sekolah di Amsterdam, ya. Kebetulan saya sudah di sana, ada kakak saya di sana dan mengisi aplikasi di apa namanya, di Utrecht. Tapi pada saat itu, pada tahun 98 itu kita Indonesia terjadi krismon, Pak. Akhirnya setelah di sana, saya beberapa bulan di sana, 6 bulan, saya kembali ke Indonesia. Saya waktu itu juga belum bisa hanya mencari informasi dan les, Pak, istilahnya bahasa berada sedikit-sedikit, dan juga tufelnya belum memenuhi saat itu, saya. Akhirnya setelah krismon itu saya belum bisa masukkan. Kebetulan ada kakak saya, beliau adalah termasuk pengusaha sukses di Nusa Tenggara Barat dan juga beliau aktivis. Beliau bilang, kamu pulang aja dulu ke Indonesia, bantu saya, perusahaan saya, karena saya dimandatkan oleh Pak Amin Rais waktu itu untuk reformasi, setelah reformasi melakukan, membuat partai yang namanya Partai Amanat Nasional. akhirnya saya pulang, pulang ke Indonesia, memegang perusahaan dia, perusahaannya kebetulan waktu itu salah satu perusahaan di bidang jasa tenaga kerja yang super sukses saat itu yang memberangkatkan tenaga formal ke Korea satu satunya, Taiwan waktu itu. Akhirnya saya memegang perusahaan beliau dan sembari istilahnya memegang perusahaan dimandatkan kepada saya saat itu beliau, kakak saya ini membuat membangun membangun apa istilahnya membuat partai membuat partai baru yang namanya Partai Amanat Nasional untuk Nusa Tenggara Barat. Saat itu di samping saya juga menjalankan fokus menjalankan perusahaan beliau saya juga membantu untuk sosialisasi partai tersebut. Alhamdulillah berlanjutlah saat itu kakak saya terpilihlah menjadi anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Barat. Seiring berjalan waktu saya terus aktif di partai politik menjadi pertama menjadi wakil bendahara provinsi terakhir saya menjadi wakil ketua partai saat itu wakil ketua terakhir di PAN itu wakil ketua provinsi di bidang perempuan ya setelah itu karir politik saya tentunya saya mengikuti jejak langkah kakak saya pada tahun Anura pertama itu itu pan pecah pan pecah waktu munas di namanya partai politik pasti ada gerbong-gerbong ya pak ya kebetulan gerbong kakak saya itu gerbongnya Pak Bang Puad Bawazir saat itu Pak Puad Bawazir kalah ya kalah dengan Sutrisno Bahir nah selang berapa lama Pak Sutrisno Pak apa namanya Bang Puad Bawazir memerintahkan kakak saya lagi untuk membangun untuk mendirikan partai yang namanya Hanura mendapat mandat dari Pak Wiranto untuk membuat partai Hanura di Nusa Tenggara Barat nah kebetulan pada saat itu saya salah satu apa namanya formatur ya formatur mendirikan partai Hanura satu-satunya perempuan itu ada sembilan orang saya perempuan sendiri dan kami saya bersama kakak saya dan mendirikan partai Hanura di Nusa Tenggara Barat nah di setelah-setelah itu akhirnya saya ada inspirasi untuk notaris di undi Pak waktu itu saya bilang kalau ini saya udah lama sekali nih saya sudah berkeluarga sudah punya anak gitu kan saya gak akan mungkin sekolah S2 lagi di Belanda gitu kan akhirnya saya ngambil keputusan untuk kuliah penotariatan di apa namanya di Unram saat itu Unram baru angkatan ketiga dan saya tidak tahu ternyata di Unram itu ada setelah angkatan yang ketiga saya masuk itu baru tahu gitu loh bahwa informasi bahwa di di Unram itu ada kenotariatan tingkatnya saya masuk dan saya lulus Alhamdulillah prestasi saya cepat waktu itu dan kumlot dengan gak sampai dua tahun saya lulus pertama ya nah setelah sebelum lulus pun saya sudah diperintahkan ada dosen saya almarhum sekarang untuk menjadi notaris pengganti di salah satu apa namanya notaris yang memang dia harus mengikuti suaminya selama 5 tahun di Australia saya disana menjadi notaris sebelumnya saya juga saya juga calon gagal ya di provinsi memang saat itu berapa kali saya memang dicalonkan sebagai pelengkap aja pak saya gak turun murni karena apa karena saya gak enak kakak saya juga calon saya juga calon tentunya saat itu kita memang 30% harus dipenuhi kota perempuan nah tapi waktu di Hanura pertama kali pak itu saya sempat mendapatkan hampir mendapatkan kursi yang namanya permainan ya pak ya politik itu saya di Dapil 6 itu pulau Sumbawa itu Bima Dompu sama kota Bima waktu itu kursi untuk disana DPR provinsi itu ada 10 nah kebetulan partai Hanura saat itu di posisi 10 eh di posisi 9 pertama sebelum perhitungan oke dan suara terbanyak itu saya tentunya kalau partai Hanura masuk saya akan masuk tim saya sudah pulau sujud sukur lah sudah segala macam besok paginya ada perhitungan satu Dapil yang belum satu daerah kabupaten yang belum terjadi kerisuhan itu Dompu saya saat itu ya santai aja saya pikir yaudah biarin aja ribut yang penting kan posisi kita aman besok paginya saya baca berita posisi Hanura itu di posisi 10 dan di posisi 9 itu ada PKPI saya kaget dari mana detengnya PKPI ini gitu loh 10 ternyata Golkar 2 Pak mentalah saya jadi posisi kita di 11 Golkar itu mendapatkan 2 kursi dia itulah singkatnya kenapa saya gagal saat itu nah untuk 2019 kemarin saya mencalonkan diri menjadi anggota DPDRI itu terus terang terjadi lagi perpecahan di Partai Hanura kebetulan kami saat itu di kubuhnya Pak Jenderal Wiranto yang pecah dengan kubuhnya Pak Osuh SK kami dianulir akhirnya saya mundur dari Partai Hanura dan waktu itu teman-teman menyarankan Mbak Efi ayo maju menjadi anggota DPDRI kakak saya juga yang itu bilang kamu DPDRI aja gitu kan kakak gak maju kamu ke DPDRI singkat cerita saya bersama ketua wilayah Hanura saat itu sama-sama maju ke ini ke DPDRI termasuk ketua wilayah sebelumnya DPW sebelumnya juga maju gitu akhirnya saya apa istilahnya sportif saya menghampiri beliau Pak kita sekarang bertarung di arena yang sama izin Pak saya maju juga di DPDRI oke katanya sukses ya kita salaman dan semua proses itu kita lakukan di kantor Hanura itu jadi kamar sebelah prosesnya buat-buat ngumpulin KTP saya kamar sebelah gitu kan dan alhasil saya mendapatkan suara terbanyak dari Nusa Tenggara Barat gitu kan Tenggara Barat luar biasa yang menarik juga kalau kita baca medsos atau google itu sebagian besar cerita tentang Bu Evi ini itu berkaitan dengan keterpenyanyang menjadi anggota DPDRI suara terbanyak dari NTB dikaitkan dengan soal foto nah itu gimana cerita begini saya sebetulnya miris mudah-mudahan almarhum tenang di sana waktu saat itu kita memang setiap Alhamdulillah ya banyak sekali yang membantu dan teman-teman adik termasuk juga adik-adik HMI termasuk juga pemuda-pemuda termasuk juga jaringan partai yang dulu kita pernah bina mereka membantu dalam perhitungan suara jadi tim kita itu selalu setiap TPS melaporkan jumlah jadi Alhamdulillah saat itu yang kita terkumpulkan itu tinggi sekali sampai mencapai 300 ribu suara dan salah satu tim kita itu ada pernah di lembaga survei Indonesia dia bilang minimal suaranya Mbak Evi itu mencapai 300 lebih suara gitu kan karena dengan sampel yang dia biasa kerjakan terus saya bilang ya teteplah kita berjuang gitu kan tetap berhitung nah dulu pak dulu sebelum priode saya itu di angka 180 ribu sudah mendapatkan kursi pertama kalau gak salah nah tapi di sekarang ini saya waktu itu sudah mencapai ya 283 ribu 300 suara ya karena mungkin beliau tim-timnya beliau ini ya merasa takut atau gimana gitu loh kenapa kok bisa kalah sama saya dengan santainya mereka sudah berhilang kepada beliau almarhum kita sudah menang loh gitu loh ternyata kenyataannya suaranya beda 100 ribu suara sama saya saat itu nah apa yang mereka mau alasan apa yang mereka harus lakukan mungkin ya gitu kan waktu saya dibuat di koran gitu bahwa foto saya dibandingkan dengan foto yang di kertas barah itu foto saya gak tahu ya saya pak foto itu bisa dibuat kita tua atau apa itu perbandingannya saat itu foto saya tua dan foto dengan foto saya di kertas suara tentunya kita di kertas suara selain perempuan wajar dong berdadang ke salon sedikit studio yang cetar gitu kan istilahnya dan itu tidak ada larangan dibilanglah bahwa saya mengedit manipulasi foto bahwa itu kadang bukan foto saya segala macam segala macam terakhir perhitungan di provinsi perhatian di provinsi itu saya akhirnya ngomong kepada KPU izin intrupsi saya bilang tolong LU-nya dari Almarhum saya mau bilang inilah saya lihatlah saya jangan menyebarkan informasi yang tidak benar saya bilang gitu kan nah sedangkan Anda sebetulnya mereka tuh sebetulnya tahu sama saya kenal ada juga dari pengurus Partai Hanura juga saat itu akhirnya ribut kan ribut ternyata ada ancaman bahwa saya akan digugat ke MK saya pikir itu hanya move move eh ternyata beneran bahwa saya digugat di MK dengan alasan selain istilahnya melakukan pelanggaran waktu kampanye dibuat-buat pengeblombungan suara lah dan terus akhirnya yang paling geli yang paling saya disorati adalah foto saya terlalu cantik diedit katanya ada yang nah itu sempat heboh memang saya diundang di semua stasiun TV Alhamdulillah hikmahnya itu Pak saya jadi terkenal gitu ya sekarang sudah jadi anggota DPD RI mewakili NTB menurut Ibu apa yang paling strategis harus diperjuangkan masalah-masalah di NTB di tingkat nasional begini Pak perlu diketahui memang kita DPD RI itu Bapak juga tahu bahwa kita mempunyai kewenangan yang terbatas tapi dengan kewenangan terbatas ini tidak menyurutkan kita untuk tidak berbuat gitu kan untuk berbuat ke daerah kita banyak hal yang bisa saya lakukan apa namanya untuk membantu bagaimana kehadiran saya dirasakan oleh masyarakat NTB salah satu contoh waktu pembangunan mandalika gitu kan kita saya melihat bersama tim bahwa ini perlu sentuhan gitu kan karena kalau tidak bukan saja pemerintah daerah NTB yang malu tentunya Indonesia karena itu perhelatan dunia yang akan diada di NTB melihat itu saya langsung menemui pimpinan kami Pak Lanyalah kan ketua DPD RI untuk datang ke NTB saat itu singkatnya beliau datang dan bersama Menteri Olahraga akhirnya dipanggil Pak Gubernur ingat saya itu di Islamic Center kira-kira apa yang menjadi hambatan dan permasalahan kira-kira apa akhirnya seminggu kemudian diundang Menteri yang bersangkutan untuk rapat di DPD RI termasuk UPR olahraga dan segala macam nah kebetulan waktu dipanggil itu saya lagi ditugaskan ke Kalimantan mengejar pesawat gak nyampe tapi tetap berlangsung saat itu dan itu bisa berjalan seterusnya itu salah satu contoh yang kedua yang sekarang saya lagi perjuangkan dan Alhamdulillah sudah berakhir Bapak tahu bahwa Nusa Tenggara Barat itu adalah lima lima kantong terbesar pengiriman PMI ke Malaysia ke luar negeri terutama ke Malaysia TKI TKI sekarang PMI Pak Islah pekerja migran Indonesia nah setelah apa namanya ditutupnya pintu kerjasama sejak COVID itu membuat kami masyarakat NTB penghasilan masyarakatnya ekonomiannya sangat amat susah ya Pak karena satu kita sebelum COVID kita sudah dilanda gempah setelah itu kita COVID gitu kan nah itu membuat saya turun ke masyarakat miris sekali karena apa karena banyak sekali pengangguran tentunya ada efek-efek sosial lainnya kejahatan dan lain-lain untuk itu saya berdiskusi bersama teman-teman PMI P3MI pengusaha pekerja migran Indonesia atau PGTKI dulunya mereka mengadukan bagaimana pintu kerjasama ini bisa dibuka segera mungkin gitu kan segera mungkin karena apa karena hanya saat itu hanya Malaysia yang belum membuka keran kerjasama itu diantara beberapa negara yang sudah ditutup dan Alhamdulillah beberapa kali rapat kerjasama ke Menteri Menteri Tenaga Kerja termasuk kita ke lantai 8 kepimpinan juga mengadukan hal itu ada respon dan sampai sekat dan bulan April kemarin sudah dibuka dan satu lagi Pak bahwa perjuangan BP2MI juga berharap bahwa pemberangkatan PMI itu pemerintah kita juga berharap bahwa menggunakan zero cost tidak ada biaya dan itu sudah terlaksana sekarang terlaksana satu-satunya yang sudah sering memerangkatkan saya beberapa kali melepas untuk pemberangkatan zero cost dari Nusa Tenggara Barat itulah bagaimana saya selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita berangkat itu tidak perlu biaya sekarang zero cost jika terjadi ada pihak-pihak oknum-oknum yang nakal memberangkatkan dengan memungut biaya laporkan kepada kami juga punya tugas pengawasan sebagai anggota BDRB itulah kenapa saya juga semangat untuk melakukan ini semenjak ditutup itu TKI ilegal itu tetap jalan dan setiap hari ada ada kasus yang sampai mengrenggut nyawa itu yang membuat miris terima kasih terima kasih selamat menikmati Nah ibu sekarang kalau tidak salah di komite tiga bu betul ya? Di komite tiga yang bidangnya selain TKI Tidak ada tenaga kerja, pendidikan, kesehatan juga Sekarang kan sedang kontroversi mengenai revisi undang-undang stiknas Kalau tidak salah DPD juga termasuk yang tidak setuju Salah Pak, kita setuju Mungkin bisa diceritakan kontroversinya Jadi kemarin kami tanggal 27 September kemarin Pak, kita mengadakan rapat kerja sama kementerian Kementerian Pendidikan Budayaan dan Menlistek Itu salah satu poinnya itu di poin di nomor lima huruf B Kami sudah di hasil kesimpulan rapat kerja bersama kementerian Di situ kami sudah menyebutkan bahwa usulan rancangan undang-undang stiknas DPDRI mendukung untuk diusulkan kembali masuk dalam daftar Rancangan undang-undang perubahan prolegnas prioritas tahun 2023 Dengan catatan dalam proses penyusunannya Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan Indonesia Rancangan undang-undang stiknas tersebut memenuhi aspirasi Keinginan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan Itu catatan kami di hasil kesimpulan rapat kami Dengan kementerian Menlistek Edikbud Menlistek itu tanggal 27 September tahun 2022 Jadi artinya usulannya itu diusulkan kembali Tetapi dengan catatan harus direvisi dan memasukkan aspirasi semua Jadi kami juga tentunya ada pertimbangan kenapa ini kami mendukung Pak Di situ karena rancangan undang-undang stiknas itu masuk daftar prolegnas perubahan Rancangan undang-undang stiknas itu setidaknya kami itu ada urgensi Rancangan undang-undang stiknas didasarkan pada dua hal Jadi pertama itu dari substansi rancangan undang-undang stiknas Melambangkan bahwa paut yang semula informasi menjadi informal menjadi formal Jadi kedudukannya itu sama setara dengan guru SD gitu loh Pak Karena banyak sekali guru-guru faut datang kepada kami dari berbagai daerah Untuk mengadukan nasibnya yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah Nah dengan adanya rancangan undang-undang stiknas ini Di situ sudah dimasukkan bahwa guru paut itu termasuk guru formal Sama kedudukannya dengan guru SD, SMP, SMA gitu Nah kedua di dalam rancangan undang-undang stiknas mengenai tunjungan profesi Guru tetap dilembagakan dalam bentuk penguatan guru honorer menjadi guru jalur P3K Dengan memudahkan pengangkatannya Dan adanya penegasan bahwa guru dan dosen harus mendapatkan penghasilan yang layak Serta berlaku ketentuan peralihan bahwa tunjangan profesi yang sudah berlaku tetap berjalan Itu yang membuat kita salah satu istilahnya mendukung Dengan mungkin nanti ada masukan-masukan lain ya Untuk kepentingan, tentunya kepentingan guru, kepentingan dunia pendidikan Yang mungkin nanti bisa disempurnakan Kita mencari ilmu, pautan iluhu, tutus sadang bangsa Sampang ticap gembira, sadar bertugas mulia Baik, jadi apa-apa yang selama ini dikritik sudah disarankan supaya dimasukkan Sekarang kita balik sedikit Nusa Tenggara Barat itu kan Kalau tidak sepenuhnya Ada pengaruh besar perekonomiannya itu dari pariwisata Ketika pandemi, pasti ini sangat berdampak Sekarang ini bagaimana? Pariwisata NTB ini sudah mulai pulih atau belum? Alhamdulillah Pak, sekarang setelah mulai pandemi reda Pariwisata NTB sudah bangkit lagi Istilahnya wisatawan domestik maupun mancanegara Sudah pada berdatangan ke daerah kami, alhamdulillah Dan itu sudah mulai bangkit lagi perekonomian Selain dari tadi, hasil PAD terbesar adalah PMI yang kedua pariwisata itu Jadi TMI itu PAD terbesar di NTB Limitannya besar sekali Pak Kalau dari lima itu penyumbang TMI terbesar, NTB nomor berapa? Nomor lima, karena wajar dong Pak nomor lima kan dibandingkan dengan Jawa Timur Yang penduduknya sekian juta, puluh juta Terus apa namanya Jawa Timur, Jawa Barat Ya bersaing dengan yang besar-besar itu Pak NTB Yang hanya empat juta penduduk di penduduk posisi nomor lima itu Luar biasa Baik, sekarang sedikit kalau Ibu mungkin bisa menjelaskan Masyarakat kan bertanya-tanya mengenai kasusnya Pak Fadil Muhammad Itu yang benar seperti apa? Sebetulnya saya sih ini kan tidak elok ya Pak ya dibicarakan Karena ini urusan keluarga sebetulnya Saya pikir apapun proses yang sudah dijalankan Nantinya akan membuahkan hasil yang baik juga Dan jangan sampai konsen kita anggota DPD RI Terpecah gara-gara hanya kasus menarik Menarik dukungan terhadap Pak Fadil Muhammad Sebagai wakil kita di pimpinan MPR RI Jadi ini proses sedang berjalan Silahkan teruslah berjalan Dan semoga ini tidak mempengaruhi kami semua Untuk tetap berbuat Tetap kami sepakat semua seluruh anggota dan juga pimpinan Kita tetap konsen dengan kerja-kerja kita Di pusat maupun di daerah Tanpa ada pengaruh dengan gugatan Gugat-menggugat ini gitu loh Karena saya juga mengikuti proses ini Menurut kami itu sudah sesuai dengan proses Iya Baik, sekarang kembali ke UDI Jadi selain pengetahuan Mungkin keterampilan Mungkin wawasan dan sebagainya Apa yang pembentukan karakter, sikap Yang sangat bermanfaat ketika kuliah di undit Yang didasarkan Bu Effie apa? Ketika saya di undit itu Yang paling saya rasakan adalah Nilai kekeluargaan yang tinggi Pak Jadi untuk angkatan kami Untuk dosen-dosennya pada saat itu Sangat Apa istilahnya memberikan Apa istilahnya dididikan Persaudaraan yang sangat tinggi ya Dengan keagrapan memanggil kita saat itu Mbak dengan D Kita memanggil mereka Mas Dan dosen-dosen saat itu kan Dan saya sendiri sering diminta bantu oleh Termasuk Prof Yos sekarang itu Pak Rektor Waktu ada kegiatan saya diikutkan dengan Istilahnya kalau seminar Jadi Penderima tamu lah Apa gitu kan Dan juga saya juga dari daerah Waktu itu Bersama teman-teman Terasa sekali Tidak membeda-bedakan Kami dari mana Kami dari mana Semua diterima dengan baik Semua kita akrab Semua Sampai sekarang Angkatan kami Sangat-sangat akrab Pak Jadi yang paling utama Nama nilai-nilai yang saya dapatkan Waktu di kuliah di Undip itu Adalah nilai persaudaraan Nilai saling menolong Saling membantu Dan saling menghargai Sampai cita-cita Jom-jom Nanti di ponagora Ang-ang-ang-ang-tertira Amalkan watak Satria Katia tarif unang Nanti tanah Usaka Ibu Indonesia Sampai sekarang Masih sering Komunikasi Dengan alumni Yang lain Selain Juga Fakultas itu Mungkin dari fakultas-fakultas Yang lain Kalau dari fakultas-fakultas Yang lain Saya Terus terang Tidak Tidak begitu Ini Pak Jadi Saya Ini saya boleh curhat Sedikit Bahwa saya itu Sebetulnya Sedikit ada Kekecewaan Dengan Universitas Undip Undip Karena apa Waktu saya Mendapatkan Kasus Yang amat besar Melawan seorang General Notabene Bahwa saya Adalah alumni Adalah alumni Suatu Universitas Yang besar Di Indonesia Yang Kasusnya Menjadi nasional Bahkan Mendunia Tidak ada Satupun Tidak ada Satupun Dari alumni Beliau-beliau Yang di atas-atas Menyapa saya Memberikan semangat saya Untuk membantu saya Itu tidak ada Kecuali memang Teman satu angkatan Teman satu angkatan saya Ketemu di MK Dia memang Menjadi peloyer Untuk membela Kasus Juga Jadi Di situ juga Ada Salah satu MK Hakim MK Ada dosennya saya Waktu itu Saya juga Berusaha Untuk menghubungin Beliau Tapi No respon Mungkin Beliau Sebagai seorang Hakim Tidak boleh Menerima Apapun Karena dia Menghakimi Tapi Alhamdulillah Saya Mungkin Di balik layar Dia membela Saya Saya Tidak tahu Tapi Untuk yang lain-lain Saya Sekedar Dibelikan Support Apa Itu Tidak ada Jadi Itu yang Sedikit Saya Saya sendiri Juga Baru Tahu Kalau Lulusan Fakultas Sukum Udip Padahal Sekarang Ketua Ikatan Alumni Itu Apa Namanya Pernah Di DPD Juga Pak Mukuam Itu Mungkin Ibu Kurang Mengkomunikasikan Saya Alumni Waktu Di Media Media Itu Saya Disebutkan Background Saya Itu Dari Mana Termasuk Alumni Fakultas Sukum Undim Tapi It's Oke Alhamdulillah Caratan Yang Bagus Kedepannya Nanti Jika ada Alumni Kita Yang Istilahnya Mendapatkan Kesulitan Bahwa Ini Dia Ancah Nasional Istilahnya Yang Mohon Diperhatikan Saya Kira Terima Kasih Kritik Ini Juga Menjadi Perhatian Teman-teman Pengurus Ikatan Alumni Saya Pernah Menjadi Sekjen Ikatan Alumni Ketika Ketuanya Profesor Mulaji Sudah Lama Sekali Baik Saya Kira Demikian Terima kasih Sekali Ibu Evi Apitamaya Esam Magister Penotariatan Anggota DPDRI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dari Nusa Tenggara Barat Mudah-mudahan Pengalaman Itu Dan Wawasannya Memberi Inspirasi Dan Motivasi Kita Semua Terutama Generasi Muda Lebih khusus Lagi Yang Masih Kuliah Supaya Memiliki Gambaran Tentang Masa Depan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!